Halo guys Assalamualaikum Triyadi disini dan di video kali ini saya akan melakukan speedtest lagi antara kedua hape ini yaitu Xiaomi Mi Note 3 melawan Redmi Note 7 yang dimana Xiaomi Mi Note 3 sebagai hape daily driver saya selama ini yang sudah saya gunakan selama beberapa bulan terakhir ini dan Redmi Note 7 sebagai hape kedua saya dan manakah yang akan lebih baik dan lebih cepat dalam membuka aplikasi apakah Mi Note 3 atau Redmi Note 7 yang dimana di kedua hape ini prosesornya menggunakan prosesor yang sama yaitu Snapdragon 660 cuman beda RAM aja kalau di Mi Note 3 menggunakan RAM 6GB sedangkan Redmi Note 7 menggunakan RAM 4GB oke guys sebelum kita lanjut speedtest bagi kalian semua yang belum subscribe channel saya ini silahkan subscribe sekarang juga supaya channel ini bisa lebih baik lagi kedepannya oke guys kita lanjut aja untuk membersihkan recent update yang ada di hape kedua hape ini kita lanjut untuk merestart hapenya kita lanjut untuk merestart 1 2 dan manakah yang akan lebih cepat dalam melakukan restarting ulang apakah Xiaomi Mi Note 3 atau Redmi Note 7 oke guys disini Redmi Note 7 duluan dalam membuka aplikasi atau merestart ulang disusul dengan Mi Note 3 beda beberapa detik aja sih ya dalam melakukan restart ulang ya oke guys lanjut aja untuk melakukan speedtest diantara kedua hape ini mulai dari telepon 1 2 ya Mi Note 3 duluan ya menurut saya kita lanjut ke pesan 1 2 Mi Note 3 lagi duluan beberapa detik saja menurut saya lanjut ke kontak 1 2 menurut saya ini draw ya barusan apakah kalian punya pendapat yang berbeda dengan saya boleh langsung komentar aja di bawah ya apakah draw atau duluan si Redmi Note 7 atau Mi Note 3 lanjut ke aplikasi kamera 1 2 1 2 Mi Note 3 duluan beberapa detik lanjut ke pengaturan 1 2 Mi Note 3 lagi lanjut ke Playstore 1 2 menurut saya ini draw ya di Playstore ini keduanya melakukan buka aplikasi bersamaan lanjut ke Google Chrome dan manakah yang akan duluan 1 2 kita 1 2 Mi Note 3 ya beda beberapa detik saja sih menurut saya lanjut ke Google Maps 1 2 Redmi Note 7 duluan lanjut ke YouTube 1 2 Redmi Note 7 duluan sih menurut saya ya ya Redmi Note 7 duluan lanjut ke Instagram 1 2 sama lagi lanjut ke Tokopedia 1 2 Redmi Note 7 duluan dalam membuka aplikasi Tokopedia kita lanjut ke Antutu 1 2 Mi Note 7 ya eh Mi Note 7 Mi Note 3 duluan beda beberapa detik saja sih dan nilainya tidak terpaut jauh antara Mi Note 3 dan Redmi Note 7 tapi lebih tinggi Mi Note 7 mungkin ini karena HP baru dan si Mi Note 3 sudah di install beberapa aplikasi di dalamnya jadi bisa aja nilainya lebih besar Redmi Note 7 lanjut ke game 1 2 Mi Note 7 Mi Note 7 3 lebih akhir ya jadi duluan si Redmi Note 7 menurut saya beda beberapa detik saja sih lanjut ke Mobile Legends lanjut ke Mobile Legends 1 2 ok jadi duluan Redmi Note 7 daripada si Mi Note 3 ok jadi duluan Redmi Note 7 jadi duluan Redmi Note 7 jadi mungkin itu aja speedtest yang saya lakukan antara HP daily driver saya selama ini yaitu Xiaomi Mi Note 3 melawan Redmi Note 7 jika ada kurang di dalam video ini boleh kalian langsung komentar aja di bawah mana aja yang kurangnya siapa tahu ada yang nggak sepenempat dengan saya dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua dan klik like jika kalian suka dengan video ini dislike aja jika kalian tidak suka Triadi disini mohon pamit sampai jumpa di video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh